Pemirsa Kapolda NTV melakukan kunjungan ke pos pengamanan Lebaran 2024 Polres Lombok Timur di Simpang 4 Mas Bagi. Dalam kunjungannya ini, Kapolda yang didampingi PJ Bupati, Kapoldres, dan Dandim 1615 Lombok Timur berpesan agar petugas mengutamakan keamanan pengguna jalan dan kelancaran arus mudik. Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Umar Farouk beserta jajaran berkunjung ke pos pengamanan Lebaran 2024 Polres Lombok Timur di Simpang 4 Mas Bagi, Senin Siang 8 April. Kapolda disambut langsung oleh Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Mohamad Juwani Taufik beserta jajaran, Kapoldres Lombok Timur, Dandim 1615 Lombok Timur, dan para petugas yang bertugas di pos Pamas Bagi. Dalam kunjungan kali ini, Kapolda melihat kesiapan pengamanan untuk masyarakat yang menjalankan mudik. Ia pun memerintahkan petugas yang menjalankan operasi Ketupat Rinjani 2024 untuk mengutamakan keamanan para pengguna jalan, utamanya kelancaran lalu lintas bagi masyarakat yang mudik dari arah kayangan menuju jalur Mataram atau sebaliknya. Salah satunya menginstruksikan agar menambah durasi waktu trafik light jalur utama, yakni dari sisi timur dan barat, agar arus lalu lintas dari dan menuju kayangan untuk para pemudik bisa lebih lancar. Terima kasih telah menonton! Itu lancar dari arus balik maupun arus sepulingnya. Itu supaya jalan yang lebih lancar untuk yang dari masyarakat kekayangan maupun dari kayangan yang ada yang ada. Kapospam Simpang 4 Mas Bagi Ibtu Rahmadi menyampaikan situasi terkini di Simpang 4 Mas Bagi masih aman dan dapat dikendalikan. Dengan menurunkan 22 personel Polri serta masing-masing 2 orang dari TNI, petugas medis dinas kesehatan, Pol PP dan Bishub, situasi di Mas Bagi dapat diamankan dan belum ada hal-hal urgen yang butuh perhatian khusus. Ada pun di pos sini pihaknya siap memberikan pelayanan kesehatan untuk pemudik yang menggunakan bus ataupun kendaraan pribadi, serta menyediakan tempat istirahat bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Alhamdulillah Mas Bagi dalam keadaan aman, perkendali, belum ada permasalahan-permasalahan yang urgen. Tapi kita bisa atur dengan banyaknya personel yang sudah selalu siap menjaga. Pelayanan untuk para pemudik apabila nanti ada bis yang sudah disampaikan, misalnya para penumpangnya ada yang masalah kendala dengan kesehatan, dipersilahkan untuk datang ke pos PAM melakukan cek kesehatan. Kemudian untuk sepeda motor apabila juga ada kendala dalam hal kemacetan, ada tersedia ruangan untuk perbaikan maupun tempat istirahat ada disediakan. Dalam kunjungannya ini Kapolda membagikan bingkisan bagi para petugas yang ada di pos pengamanan lebaran 2024 Polres Lombok Timur di Simpang 4 Mas Bagi. Usai kunjungan di Mas Bagi Kapolda dan Bupati beserta rombongan, langsung menuju ke pos pengamanan lebaran 2024 di Pelabuhan Kayangan, juga dalam rangka melihat kesiapan pengamanan arus mudik lembaran 2024. Suyut Saputra Bakti melaporkan.